Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagum Dumadi Masih bersama kami di channel Babat Nusantara Pada kesempatan ini akan menceritakan ilmu sejati Ilmu sejati menerangkan bahwa manusia benar-benar abadi tidak bisa mati Kebal segala macam bahaya apapun dan bahagia tidak pernah duka Kaya tidak pernah miskin Ilmu sejati adalah ilmu mengenali diri sejati Inilah kunci ilmu kesaktian yang sesungguhnya Falsafah hidup yang ideal tidak hanya menjadi pedoman hidup di dunia fisik ini saja Melainkan harus masuk ke kehidupan yang sejati yang metafisik Bila diminta memilih dunia fisik atau metafisik Maka jatuhkan pilihan pada yang terakhir saja Sebab di dunia fisik akan lenyap seiring dengan dimasukkannya jasad ke dalam kubur Sementara di dunia metafisik kita akan langgeng abadi sepanjang masa Tujuan hidup manusia adalah mengisi hidup dengan diri yang sejati Dunia adalah persinggahan sementara diri sejati Sebelum menemuh perjalanan-perjalanan lain yang sangat panjang Sayangnya di persinggahannya yang sementara ini Kebanyakan justru diisi oleh diri-diri palsu Maka hidup di dunia yang menekankan pada diri-diri palsu Harus bersiaplah untuk terseok-seok dan tersungkur kapan saja Dalam mengambil keputusan-keputusan Saat kita dihadapkan pada pilihan Memilih istri yang cantik Atau memilih istri yang moralnya baik Maka kita langsung menjatuhkan pilihan pada istri cantik Saat kita dihadapkan pada pilihan mengambil uang negara Atau korupsi Sehingga cepat kaya Atau hidup miskin Namun tenang Kita langsung menjatuhkan pilihan Pada jadi koruptor Kita saat itu sadar Resiko jadi koruptor adalah masuk penjara Namun kesadaran kita Hanya muncul dari lapisan jiwa terluar saja Belum muncul Dari lapisan jiwa yang terdalam Dimana diri sejati berada Keputusan yang muncul Akibat tidak mendengarkan suara diri sejati Yang terkencat oleh akal sehat dan nafsu ego Adalah penyesalan Kenapa menyesal? Sebab akibatnya fatal Seluruh wujud kita Akan mengalami akibat yang mengerikan Akibat fatal ini Bagi setiap orang berbeda-beda Tergantung pada peristiwa apa Diri palsu itu mendominasi kita Pada suatu ketika Kita dihadapkan pada pilihan Menyalip atau tidak Ketika ada truk gandeng Melaju berlahan Sehingga Menghalangi laju kendaraan kita Pikiran sadar mengatakan Jangan Karena berbahaya menyalip Apalagi Jalur kendaraan hanya ada dua Namun Nafsu ego mengatakan Teruskan menyalip Agar cepat sampai tujuan Pilihan akhirnya Dijatuhkan dengan cepat Oleh gerakan refleks Bahwa sadar Berak Kendaraan kita dihantam kendaraan lain Dari jalur berlawanan Menuruti diri palsu Kadang memuaskan Untuk sementara waktu Namun kepuasan itu Sifatnya hanya sementara Akan lahir berkembang keinginan Demi keinginan lain Yang harus dipuaskan Itulah watak diri palsu Senang sesaat Tidak pernah puas Memuaskan keinginan nafsu ego Maka perkembangan spiritual Dan mental Berada pada posisi stagnan Atau mandek Bahkan kita mengalami kemunduran Hal ini berbeda Ketika kita banyak menuruti diri sejati Diri yang sejati Akan membuat perkembangan spiritual kita Bergerak aktif Dan dinamis Bila ulat Mampu bermetamorfosis Menjadi kupu-kupu yang indah Maka diri sejati Akan bermetamorfosis Menjadi diri yang moksa Diri yang manunggal Dengan irodatnya Alangkah indahnya manusia Yang sampai pada tahap ini Kita perlu sadar Bahwa di dalam Terkadang banyak pilihan alternatif Yang tersedia tidak banyak Mungkin ada dua Tiga Atau lima Mungkin pula Kadang hanya ada satu Bahkan tidak ada alternatif Sama sekali Perlu dipahami Bahwa sesungguhnya Ada tidaknya alternatif itu Tergantung pada sumber Mana yang kita akses Diri palsu ego Atau diri sejati Pada diri palsu ego Alternatifnya Hanya sekedar apa yang Teralami dengan indera saja Kenikmatan Kesuksesan Kejayaan jasad Atau fisik Adalah hukum alam Dari hasil akhir proses Menuruti diri palsu Belajar dari sejarah Kepemimpinan Tidak ada satu pun Pemimpin sebuah komunitas Bangsa Yang lahir dari diri palsu Akan mampu bertahan abadi Melintasi zaman Kejayaan dan kelanggenan Nilai-nilai yang ditebar Pemimpin poprok Akan membawa kehancuran Dan degradasi Nilai-nilai kemanusiaan Mencapai ma'rifat Yang merupakan wujud diri sejati Inilah yang harusnya Menjadi tujuan hidup kita Salah satu ajaran mistik Jawa Yang membabar soal diri sejati Terkandung dalam serat diwaruji Serat diwaruji merupakan Karya sastra sulu Yang secara keseluruhan Bernilai mistis Nilai-nilai yang termuat Dalam alur cerita sang bima Mencari diri sejati Disimbolkan Dengan pencarian Air perwita sari Oleh bima Yaitu Air yang membuat abadi Bagi peminumnya Serat ini menceritakan Upaya bagaimana manusia Dalam kehidupannya Dapat mencapai diri sejati Yaitu Diri yang mampu Menciptakan keasrian Ketentraman Dan kelestarian dunia Salah satu moralitas ajarannya Yaitu Memayu Hayuning Bawono Dan memayu Hayuning Rat Surodiro Jaya Diningrat Lebur Dining Pangastuti Sifat pengasih Akan meleburkan Segala kejahatan Serat diwaruji Membeberkan konsep Ngilmu Manunggaling Kawulo Gusti Pamoring Kawulo Gusti Jumbuhing Kawulo Gusti Warongko Manjing Curigo Curigo Manjing Wangkoro Yaitu Diri sejati Yang tidak lagi mengalami Suka-duka Ia akan berseri Bagaikan bulan Purnama Menyinari Bumi Membuat dunia menjadi indah Di dunia ini Menjadi wakil Tuhan Atau wakiling Gusti Menjalankan kewajiban-kewajibannya Dan memberi inspirasi Kepada manusia yang lain Ia mampu mendengar Merasa Dan melihat apa yang tidak dapat dikerjakan Oleh manusia Yang masih diselubungi oleh Kebendaan Syahwat Dan segala kesibukan Dunia yang fana Tindakan diri manusia Semata-mata Menjadi laku Karena Bima Telah mencapai Tahap makrifat Tindakan diri manusia Yang semata-mata Menjadi laku Karena Tuhan Telah mencapai Tahap makrifat Di antaranya Ia merasakan Keadaan dirinya Dengan Tuhannya Bagikan air Dengan ombak Nikmat Dan bermanfaat Segala yang dimaksud Olehnya tercapai Hidup dan mati Tidak ada bedanya Serta berseri Bagikan sinar bulan purnama Menyinari bumi Wujud diri sejati Meliputi segala yang ada di dunia Yang hidup Tidak ada yang menghidupi Yang tidak terikat oleh waktu Yaitu Yang ada Telah berada Pada Bima Telah menunggaling menjadi satu Jika telah menunggaling penglihatan dan pendengaran Bima menjadi penglihatan dan pendengarannya Badan lahir dan badan batin Sukma Telah ada pada Bima Hamba dengan Tuhan Bagikan api dengan asapnya Bagikan air dengan ombak Bagikan minyak di atas air susu Setelah menunggaling dengan Gusti Dia tidak merasakan rasa khawatir Tidak berniat makan Dan tidur Tidak merasa lapar dan ngantuk Tidak merasa kesulitan Hanya nikmat yang memberi berkah Karena segala yang dimaksud Dapat tercapai Hal ini menyebabkan Bima Ingin menunggal terus Ia telah memperoleh kebahagiaan nikmat rahmat Yang terkandung Pada kejadian di dunia Dan di akhirat Sinar ilahi yang melahirkan kenikmatan jasmani Dan kebahagiaan rohani Telah ada pada Bima Itulah surga Pada tahapan ini Apa yang diniatkan diri sejati Akan terwujud Bahkan hukum alam Takluk dalam hukum ilahi Keajaiban itu Terjadi sewaktu hamba dalam kendali ilahi Hidup dan mati Tidak ada bedanya Karena dalam hidup di dunia Hendaklah manusia dapat mengendalikan Atau mematikan nafsu Yang tidak baik Dalam kematian manusia Akan kembali menjadi satu dengan Tuhannya Mati merupakan perpindahan rohani Dari sangkar kecil Menuju kepada kebebasan yang luas Kembali kepadanya Dalam kematian Raga nafsu Yang tidak sempurna Dan yang menutupi kesempurnaan Akan rusak Yang tinggal hanyalah sukma Ia kemudian bebas merdeka Sesuai dengan kehendaknya Kembali manunggal Kepada yang kekal Setelah mengetahui Menghayati Dan mengalami manunggal sempurna Antara diri sejati Dengan sang diri sejati Karena mendapat wejangan Dewa Ruci Hatinya terang Seperti kuncu bunga yang mekar Dewa Ruci kemudian mukso Bima kembali kepada alam dunia semula Sebab bagaimanapun Kita masih manusia Yang punya jasad atau tubuh Nafsu jasad Atau kebutuhan biologis Tidak hilang Namun diminis Dengan sebaik-baiknya Untuk dituntun Dengan diri sejati Demikianlah sekelumit ulasan Tentang ilmu sejati Semoga cerita ini Dapat menambah sedikit wawasan Akan keberagaman sejarah Nusantara Apabila terdapat kesalahan Dalam pengucapan atau versi Dan masukan Jangan ragu Untuk mengoreksi kami Di kolom komentar Jika dirasa bermanfaat Silahkan like Subscribe Dan share video ini Akhir kata Semoga kita selalu diberkahi Dalam menjalani kehidupan ini Terima kasih Telah menyaksikan video ini Mugil Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Terima kasih